Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan Miss Umi Semoga kalian di rumah selalu sehat dan dalam keadaan baik-baik saja Sehingga bisa mengikuti pelajaran Bahasa Indonesia Miss Umi dengan baik Nah kali ini Miss akan mengajak kalian belajar tentang tanda koma Nah nanti Miss akan sampaikan Dan materinya di PPT kalian menyimak Kalau tidak paham nanti bisa bertanya dengan Miss Umi Simak baik-baik ya Bismillahirrahmanirrahim Kita belajar tanda baca Ya oke Tolong disimak baik-baik Yang pertama adalah Kegunaan tanda baca Apa saja Tanda baca koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu pemerincian atau pembilangan Contoh Bung Telepon seluler, komputer, atau internet bukan barang asing lagi Contoh kedua Buku, majalah, dan jurnal termasuk sumber kepustakaan Contoh ketiga Contoh ketiga Pak Andi membeli pupuk, bibit tanaman, dan pot Nah perhatikan dari contoh ini Perincian ada lebih dari dua perincian maka ditandai dengan tanda koma Contoh pertama Contoh pertama Telepon seluler koma Komputer koma, atau internet Ada tiga pemerincian Ada tiga pemerincian Maka ditandai dengan tanda koma Contoh yang lain juga seperti itu ya Diikat ingat Kalau lebih dari dua pemerincian Maka diberi tanda koma Jika hanya dua pemerincian Maka hanya ditandai dengan kata dan, atau, atau Lanjut ya Tanda koma yang kedua dipakai sebelum kata penghubung Seperti Tetapi Melainkan Dan Sedangkan Contoh Saya ingin membeli kamera Tetapi Uang saya belum cukup Dua Ini bukan milik saya Koma Melainkan milik ayah saya Sebelum kata melainkan Sebelum kata tetapi Sebelum kata sedangkan Dalam suatu kalimat di Awali tanda koma terlebih dahulu Begitu Yang ketiga Tanda koma dipakai sebelum dan, atau, sesudah kata seru Seperti O Ya Wah Adu Atau hai Dan kata yang dipakai sebagai sapaan Seperti Ku D Atau Na Ya kita sudah belajar kata sapaan dalam kalimat langsung Contohnya Oh Koma Begitu Setelah kata seru tadi Selalu di Beri tanda koma Setelah kata seru Tanda koma Jangan lupa Wah Koma Bukan main Setelah kata seru Diakhiri Tanda seru Wah Bukan main Tanda seru Hati-hati Koma Ya Koma Jalannya licin Tanda seru Nak Ini sapaan Koma Kapan selesai kuliahmu Tanda tanya Berikutnya Siapa namamu D Ini sapaan Menyapa Jadi sebelum sapaan Diberi tanda koma Sebelumnya Terakhir Dia baik sekali Bu Tanda koma Bu Nah Kata sapaan ini Jangan lupa Diawali dengan huruf kapital Yang keempat Yang keempat Tanda koma Dipakai untuk Memisahkan petikan langsung Dari bagian lain Dalam kalimat Contoh Kata nenek saya Koma Tanda petik Kita harus berbagi Dalam hidup ini Titik Tanda petik Karena ini kalimat berita Maka diakhiri Tanda titik Tanda petik Lalu Tanda petik Kita harus berbagi Dalam hidup ini Koma Tanda petik Kata nenek saya Koma Ini bisik Berlanjut Tanda petik lagi Masih kata nenek Karena manusia Adalah makhluk sosial Titik Tanda petik Tanda koma Tidak dipakai Untuk memisahkan Petikan langsung Yang berupa Kalimat tanya Kalimat perintah Atau kalimat seru Dari bagian lain Yang mengikutinya Misalnya Kata nenek Koma Apakah kamu Mau makan Itu diakhiri Tanda tanya Tanda petik Ya Jadi tidak perlu Tanda Koma Setelah tanda Tanya Atau Tanda seru Tidak Perlu diakhiri Tanda Koma Misalnya lagi Apakah kita harus Berbagi Tanda petik Di awal Di akhiri Tanda tanya Tanda petik Tidak perlu Koma Langsung Tanya nenek Mis ini ulangi Apakah kita harus Berbagi Tanda tanya Tanda petik Tanya nenek Tidak perlu Tanda koma Setelah tanda tanya Atau setelah tanda petik Berikutnya Tanda koma Dipakai diantara Nama dan alamat Bagian-bagian alamat Tempat dan tanggal Serta Nama tempat dan wilayah Atau negeri yang ditulis Berurutan Contoh Jalan Kayu Manis Nomor 18 Kelurahan Kayu Manis Kecamatan Matraman Jakarta Kedepasnya 13130 Dan kedua Dekan Fakultas Berdokteran Koma Dipisahkan Universitas Indonesia Koma Jalan Salemba Raya 6 Koma Jakarta Kalau alamat Tidak diakhiri Tanda titik Lalu Surabaya Koma 10 Mei 2010 Itu Menunjukkan Tempat dan tanggal Lair Lalu Suatu wilayah Atau negeri Yang berurutan Tokyo Koma Jepang Begitu Yang ke enam Tanda Koma Dipakai diantara Nama orang Dan singkatan Gelar Akademis Yang mengikutinya Contoh Bambang Irawan Koma M Titik Bun Itu maksudnya Gelarnya Magister Maniurad M Titik Bun Titik Yang kedua Siti Amina Koma S Titik H Titik Koma M Titik H Titik Ini dua gelar Dua gelar Dipisahkan juga Dengan tanda Koma Jadi ya Nah terima kasih Sudah menyimak Ada Enam Fungsi Tanda Koma Atau Kegunaan Tanda Koma Dalam sebuah kalimat Kalian bisa mempelajarinya Demikian Materi Tanda Koma Dari Miss Umi Semoga kalian bisa memahami dengan baik Miss Umi tunggu pertanyaannya Jika belum paham Nanti tugas Akan Miss Umi Sampaikan Instruksinya Di Google Classroom Begitu ya Terima kasih Selamat Mengerjakan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa